Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisonggolangit Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Terima kasih yang sudah men-support channel Kisonggolangit selama ini Terus support agar kedepannya channel Kisonggolangit semakin berkembang Bisa memberikan ilmu, pengetahuan, informasi yang bermanfaat Kali ini Kisonggolangit akan membahas tentang warna aura inti pada manusia yang dominannya ini warna hijau Warna aura inti dominan hijau Ini banyak karakter, sifat, berkah yang dimiliki Tentunya warna aura inti pada manusia itu sangat jarang berubah Nah kalaupun berubah warna aura inti itu biasanya terjadi sesuatu yang besar dalam hidup Ataupun kejadian yang luar biasa sehingga warna aura inti ini bisa berubah Sangat jarang ditemui bahwasannya warna aura inti pada manusia ini berubah Yang biasanya berubah itu adalah warna aura yang menyelimuti warna aura inti Dan tentunya warna aura pada manusia itu melambangkan sifat, karakter, berkah yang dimiliki Warna aura inti hijau pada manusia ini biasanya juga melambangkan kerezekiannya lancar Jadi melambangkan simbol rezeki hijau ini Jadi manusia yang memiliki warna aura inti dominan hijau biasanya kehidupannya dalam rezeki ini bagus Rezekinya lancar, nyari ekonominya gampang gitu ya Jadi melakukan segala sesuatu ikhtiar rezekinya ini dipermudah Seakan-akan melakukan hal ini kok bisa cepat lancar gitu ya Gak mengalami perjalanan yang berat dalam rezekinya Cepat bisa menangkap gitu ya ketika menekuni suatu hal, usaha, bidang pekerjaan ini cepat menguasai Sehingga berkah rezekinya pun menjadi lancar Biasanya menimbulkan berkah rezeki gitu ya Terus juga kesehatan fisik yang bagus gitu ya Biasanya warna aura inti dominan hijau ini adalah manusia yang memiliki kesehatan fisik yang luar biasa Kalaupun sakit cepat sembuh gitu ya Sangat jarang manusia yang memiliki warna aura inti dominan hijau ini sakit fisiknya Ya jadi kesehatannya luar biasa Ya kalaupun ada sakit cepat dalam penyembuhan gitu ya Jadi manusia yang memiliki warna aura inti dominan hijau ini mampu menyembuhkan diri sendiri Dan juga memiliki potensi untuk menjadi penyembuh ataupun dokter ataupun tabib Jadi memiliki potensi untuk menjadi penyembuh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya Manusia yang memiliki warna aura inti dominan hijau Bisa menjadi tabib, bisa menjadi dokter gitu ya Karena memang memiliki ilmu dalam kesehatan gitu ya Kesehatannya sangat baik gitu ya Walaupun sakit cepat sembuh gitu ya Jadi gak mudah terkena penyakit Kedaya tahan tubuhnya kuat Ya terus juga keseimbangan yang sempurna antara si jasad dan rohani Ya jadi manusia dengan warna aura inti dominan hijau ini juga kebatinannya luar biasa Ya jadi memiliki aura spiritual yang tinggi Secara fisiknya bagus, secara spiritualnya pun tinggi Kesehatan tubuhnya bagus, keseimbangan dalam ilmu pengetahuan formal dan ilmu pengetahuan agama ini luar biasa Antara jasad dan roh ini juga bagus gitu ya Ya rohnya sehat, jasadnya sehat, batinnya sehat, fisiknya sehat Ya terus juga dengan kesadaran yang tinggi Ya jadi mentalnya ini aman Jadi gak mudah frustasi, gak mudah sedih gitu Gak mudah bunuh diri gitu Pokoknya gak mungkin gitu ya Jadi keamanan mental Jadi secara logika ini sudah pinter gitu ya Jadi gak mudah frustasi, gak mudah menyerah gitu ya Mentalnya luar biasa Terus pejuang tangguh juga ya Terus emosinya pun stabil Jadi manusia yang memiliki warna aura inti dominan hijau Emosinya stabil Jadi jarang sekali marah dan kalaupun marah itu memang pada tempatnya gitu ya Memang sudah kendalinya gitu Jadi emosinya stabil Terus juga mentalnya kuat gitu ya Tidak mudah frustasi, dengan daya tubuh yang tinggi, kesehatan yang luar biasa Kalaupun sakit ini jarang sekali terkena sakit yang berat Sakit sedikit cepat sembuh ya Jadi ketahanan fisik yang kuat Juga ilmu pengetahuan yang tinggi Secara formal ya ilmu pengetahuan yang nyata Ataupun yang goib gitu ya Jadi daya spiritual yang tinggi Mampu menangkap hal-hal yang kasat mata gitu ya Jadi memang memiliki aura spiritual yang tinggi Dan juga berkah rezekinya bagus gitu ya Jadi manusia yang memiliki warna aura inti dominan hijau Ini ya ketika melaksanakan sesuatu, melakukan kerjaan apapun Ini kok lancar, cepat memahami, cepat menguasai gitu ya Melakukan bisnis yang baru ditekuni kok ya lancar gitu ya Kok cepat menguasai gitu ya Jadi ini sangat bagus manusia yang memiliki warna aura inti dominan hijau Sifat-sifat tadi gitu ya Yang baik itu terus diutamakan ya Sangat sekali jarang sekali sih sifat jelek manusia yang memiliki warna aura inti dominan hijau Karena memang seimbang Antara nyata gitu ya dan spiritual Antara ilmu formal dengan ilmu spiritualnya Ini sangat seimbang ya Jadi kalaupun di kehidupan ini bisa menjadi guru ya Manusia yang memiliki warna aura inti dominan hijau pun bisa menjadi guru Karena memang pengetahuannya luar biasa Ya Tiki Songgolangit juga sebelumnya sudah banyak ya membahas tentang warna aura inti Yang lain gitu ya Jadi tentunya warna aura inti ini sangat jarang sekali berubah pada diri manusia Biasanya menetap dari sejak dilahirkan sampai akhir hayat Sangat jarang warna aura inti dalam manusia itu berubah Ya kalaupun berubah itu biasanya ada kejadian tertentu Sehingga berubah warna aura inti Biasanya yang berubah itu warna aura yang menyelimuti warna aura inti Ya teman-teman boleh ya sharing cerita Ya ataupun pengalaman kehidupannya Perjalanan spiritualnya di kolom komentar Yang mungkin bisa bermanfaat bagi Kisonggolangit dan teman-teman yang lain Mohon maaf wabila ada kesalahan kata Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Kisonggolangit pamit undur diri Wabilai taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu rahayu